Halo Mbak Lidia, congratulations ya. Dikabnya apa Mbak namanya? Namanya Desa Food Court. Desa Food Court, pasti ada maksud dong kenapa dikasih nama Desa Food Court? Nggak ada, jadi bingung mau kasih nama apa soalnya, kan ini di supernya desa gitu. Oke, di luar Jakarta, tapi mau dikasih nama Kampung Udi. Oke. Terus kok kayaknya kepanjangan gitu, akhirnya last minute kemarin ini, dua hari sebelum buka. Ya udah, desa aja, desa, desa ya. Tapi maksudnya disini kan dikasih sama pendok cabe, pasti banyak nanti makan disini karena makannya enak loh Mbak, bener deh. Ada, makasih. Saya udah coba chicken Gordon Blue-nya, yummy. Thank you, say. Berarti apa ide masakannya datang dari Mbak Lidia sendiri atau gimana? Enggak, kebetulan sekumpu ponakan, ponakan-ponakan adik, kakak, mereka pada bisa masak lah gitu. Jadi aku buka tenan-tenan gitu untuk mereka, yang satu masakan pasta, yang satu tenan misalkan rica-ricaan, yang satu mie-mian, gitu-gitu deh. Berarti ada berapa model masakannya disini Mbak? Indonesia menadu ya, lebih ke menadu ya? Ada Sunda, ada menadu. Betawi? Ada, Betawi belum. Palembang ini baru masuk, terus mie, mie-mian, terus ya nasi goreng, sama jus baru gitu-gitu aja. Emang soalnya tempatnya kan kecil, jadi gak bisa banyak. Oh, enggak deh ya, gede ya Mbak Rita ya. Enggak, enggak, enggak bisa berapa tenan gitu. Terus Mbak, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 10, cuman kadang-kadang tamu masih pengen dudukan, gak jadi masalah sampai jam 11. Setiap hari buka ya? Setiap hari. Live music? Live music? Belum, ini baru seminggu. Tidak dangdut time dong Mbak Rita. Belum, belum, baru seminggu. Enak ya, baru seminggu ya. Oke, boleh minta alamatnya Mbak untuk rekan-rekan yang mau datang ke Desa Food Court ini? Jalan Pala Raya.